Halo assalamualaikum Bunda jumpa lagi dengan saya apa kabar hari ini semoga di hari ini kita semua selalu dalam keadaan setelah ya bun dipermudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya amin di video kali ini saya mau bikin ayam crispy dan juga sambal bawang ya bun untuk bahan datangnya sangat gampang dan juga simpel ya bun yang disini tonton videonya sampai selesai ya bun terima kasih nah ini adalah bahan untuk bikin sambal bawangnya ya bun dan juga buat ayam crispy nya untuk ayamnya ini saya ambil bagian dada ya bun yang tidak ada tulangnya dan setelah saya cuci bersih saya langsung potong iris tipis seperti ini ya bun atau sesuai selera Bunda ya ya bun kalau nguping dipotong besar juga boleh nah kalau semua ayam sudah dipotong selesai seperti ini ya bun lalu saya mau kasih bumbu atau saya tambahkan penyedap rasa ya bun ini saya menggunakan penyedap rasa masako ya bun dan saya menggunakan secukupnya saja ya bun diaduk-aduk dan lalu diamkan kurang lebih 15 menit atau 20 menit ya bun supaya bumbu lebih meresap ke dalam nah sekarang saya lanjut potong cabai nya ya bun sebelum digoreng cabai terlebih dahulu saya potong seperti ini supaya lebih gampang nanti kalau di uleknya ya bun nah ini adalah bahan untuk bikin ayam crispy nya ya bun ini saya pakai tepung terigu lalu saya kasih air ya bun diadonin mengental seperti ini dan ini juga ada tepung roti ya bun tepung roti secukupnya saja ya bun dan ini adalah ayam yang tadi saya sudah kasih bumbu terlebih dahulu ya bun nah untuk tepungnya jangan terlalu encir ya bun seperti ini mengental langsung ya bun kita masukkan ayamnya ke dalam tepung yang saya sudah adonin terlebih dahulu ya bun nah sambil digomur-gomur seperti ini ya bun lalu kita masukkan ke dalam tepung roti sampai dengan selesai seperti ini ya bun nah hasilnya kurang lebih seperti ini ya bun sekarang mari kita goreng nah untuk menggorengnya ini saya menggunakan api ukuran sedang ya bun jangan terlalu besar supaya matanya merata dan tidak cepat gosong jangan lupa sambil dibolak-balik ya bun nah kalau sudah berubah warna kecoklatan seperti ini itu ya tandanya sudah matang ya bun dan sudah boleh diangkat nah sekarang saya mau angkat dan pindahkan ke dalam piring terlebih dahulu ya bun selamat menikmati nah sekarang lanjut goreng yang kedua ya bun sama seperti yang pertama dengan ukuran api yang sedang atau kecil ya bun jangan lupa sambil dibolak-balik ya bun supaya matanya merata nah kalau sudah seperti ini sudah matang ya bun dan sudah boleh diangkat ini saya langsung angkat dan dipindahkan ke dalam piring untuk ayam krispinya sudah selesai ya bun sekarang kita lanjut untuk bikin sambal bawang nah yang pertama saya goreng dulu bawang putihnya ya bun seperti ini nah kalau bawang putihnya sudah matang atau berubah warna seperti ini ini saya angkat terlebih dahulu ya bun dan saya sisihkan ke dalam cobek dan saya lanjut untuk menggoreng cabainya nah ini cabai yang tadi saya sudah potong-potong ya bun saya langsung goreng seperti ini supaya nanti lebih gampang di uleknya ya aduk-aduk ya bun sampai cabainya mateng nah ini cabainya sudah matang ya bun dan saya langsung pindahkan ke dalam cobek dicampur langsung aja ya bun ke dalam cobek yang ada bawang putihnya tadi ya nah sekarang saya mau tambahkan bumbu atau penyedap rasa ya bun ini saya tambahkan sedikit garam atau secukupnya dan saya tambahkan juga penyedap rasa ini ada masako ya bun langsung di ulek-ulek ya bun ini saya sengaja nanti ulek kasar tidak terlalu halus ya bun benar-benar enak ini cocok buat makan pakai nasi anget-anget ya bun nah sambal bawangnya sudah jadi kurang lebih seperti ini ya bun ayam crispy dan sambal bawang semoga bermanfaat untuk bunda yang sudah menonton videonya sampai selesai saya ucapkan banyak terima kasih ya bun jangan lupa like komen dan subscribe-nya agar saya tambah semangat lagi bikin kontennya assalamualaikum sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati